Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terutama saat ini Wabah virus corona dan kita berdoa Anak-anak supaya kita secepatnya Masuk ke sekolah Ya karena dengan Kondisi pandemi COVID-19 ini Ya pembelajarannya Ibu merasa Hal ini tidak maksimal Oke Untuk memulai set pagi kita Hari ini Mari kita membaca Al-Fatiha bersama-sama Al-Fatiha Amin Yuk kita baca surat Al-Bainah Ibu satu ayat Kita mau lanjutin Ayat berikutnya yang ibu panggil A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Lam yakunilladzina kafaru min al-kitab wal-musrikina munfakina Hatta ta'ta ta'tiyahumul bayinah afifah Afifah Ayo Afifah Lanjut Lanjut Alisa Alisa ya Ayo Alisa Alhamdulillahirrahmanirrahim Lanjut Aurel Lanjut Aurel Aurel Radiyallahu anhum waradu'an Zalika lima khashiyarabbah Kita lanjut ke Inna ansalna Yang diatasnya Bismillahirrahmanirrahim Bukan deh Yang ini Apa Ikhra ya Ikhra Bismillahirrahmanirrahim Ikhra Bismi rabbikal ladzi Khalaq Bintang Bintang Lanjutin Khalaqal insana Min alaq Fandi 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 mana Fandi Ikhra Wa rabbukal akaram Lanjutin Sama Firli Allazi Allama Bilqul Florensia Lagi Halangan Keira Kala Innal Insana Layat Wa Arra' Hustawana Kezia Kezia Easy Easy ya Ya Apa tadi Arjun Lanjutin Sama Muhammad Arjuna 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 Oke Arra' Aita Inka Zababat Tawalla Lanjutkan Hilal Lanjutin 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 Sama Naila Naila Saya lagi halangan Oke Rafi Zabal Alkitab 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 Zabani Zaki Zaki Sebentar bu Ayat terakhir Ya bu Hai krok surah bantu Allah 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 Oh terakhir lagi nyari bu Bentar bu Bismillahirrahmanirrahim Ayo Adit Adit Yang belum panggil siapa? Nazwa ada? Nazwa? Gak ada Siapa yang belum panggil? Yang baru masuk ini siapa? Siapa yang belum panggil? Siapa yang belum panggil? Amin Siapa yang belum panggil? Yang baru masuk putri Oh keluar Coba diulang kembali Aurel Sumaradatna Adit berapa bu? Aurel? Ya Sumaradatna Sumaradatna Asfala Safilin Najwa tadi ada Ayo Najwa Fadilah Surat apa bu? Ayat berapa? Saya baru masuk Ini Yang terakhir Alaysa Surat apa? Surat Apa namanya ini? Atir ya Yang terakhir Ya ikuti ibu Alaysallahu Bi'ahkamil Hakim Shadakallahu Amin Anak-anak kita baca Doa khutmil Al-Quran dulu Bagi yang Muslim tadi keluar Dewa sama ini Suruh masuk lagi Yuk kita baca Doa khutmil Al-Quran Bersama-sama Dengan suara yang Yang sama ya Allahumma rahamna Bil'qura'an Waj'alhu lana imamah Wa nurah Wa wudah Wa rahmah Allahumma zankirna Minhumma nasina Wa alimna Minhumma jahirna Wa razuqna tilawatahu Ana al-mayli Wa atarufan nahar Wa ja'alhu lana hujjatan Ya Rabbil Alamin Terima kasih anak-anak ibu semua Ternyata anak ibu bisa baca Al-Quran semua Bagi ibu itu adalah Sebuah kegembiraan Mudah-mudahan Ya Nanti Ketika Ibu mati minimal Kamu kirimin Al-Fatihah Baik ibu Ya Oke anak-anak Pagi ini Kita akan melakukan Pertemuan ini Yaitu Ibu akan menjelaskan Beberapa hal Dan itu mungkin Menurut kamu berulang kali Dan ibu berterima kasih Kepada anak-anak ibu yang Menikapinya dengan sebaik-baiknya Artinya gini Kita tanggal 7 Jadwal PAS itu sudah Dikeluarkan oleh sekolah Ibu belum share ke kamu Karena Ibu ingin memastikan Anak-anak kelas 91 ini Jangan ada nilai Yang kurang Ya Nilai yang kurang Terutama Ya Yang gak ada terutamanya Untuk semua mata pelajaran Baik itu pengetahuan Keterampilan Jadi Kamu yang masih kosong Nilainya Yang kamu merasa Belum mengerjakan Atau kamu Gak tahu Kamu udah ngerjakan Atau belum Itu Tugas-tugas itu Ada di Classroom Dan kamu buka Classroomnya Dan kemudian Kamu lihat Kalau misalnya Kamu Belum Kamu kerjakan Dan kemudian Kamu kasih tahu Ke gurunya Kenapa Karena Ya Misalnya Ibu Fitra nih Bahasa Inggris Penilaiannya Ibu sudah Tidak buka Yang lalu Ya Kemudian Kamu udah ngumpulin Nah Kamu kasih tahu Kamu udah ngumpulin Tapi telat Kamu kasih tahu Ibu Saya baru ngerjain Ini buktinya Ibu akan buka Classroom Tapi kalau misalnya Ini Ya Kamu bayangkan saja Ibu mengajar itu 8 kelas Kali 36 Anak Ya Jadi Lumayan Lumayan Luar biasa ini Anak-anak Ya Dalam penyiapannya Kemudian Kemudian Memberi materinya Dan kemudian Kita juga harus Kalau dulu Waktu di kelas Ibu kalau ngoreksi Bisa minta tolong Sama kamu Ya Kemudian Kalau Ibu ngajar Ibu Ngajar Masuk ke kelas Kemudian kita pakai Buku pakai Ayo kita baca ini Anak-anak Atau kita mengerjakan Soal Anak-anak Buka soal ini Nah kalau sekarang Kita harus membuatnya Kedalam suatu Bentuk Dan itu Kadang-kadang Kamu lihat sendiri Kemarin Soal Ibu Ada yang salah Kenapa Ibu salah Karena Ketika Memasukkan itu Soal 20 Dan kemudian Kita harus Menyiapkan materi Nah Dan muridnya Nggak nyikapin lagi Itu agak sedih juga sih Tapi ya sudahlah Kita yang penting Berusaha Ya Dan sekali lagi Untuk pramuka juga harus Kalau kamu kosong Nilai pramuka Itu Muridasi D Si saja kamu Nggak lulus Ya Itu harus kamu isi Dan itu ada di classroom Yang pertama itu Ibu sudah Lajak ke grup Kedinasan Ini tugasnya apa Ternyata Orang yang mengirim Yaitu Apa namanya Humas yang mengirim Itu udah dihapus Di sananya Jadi Ibu Buka Nggak bisa lagi Jadi Tolong Kamu Dikerjakan Di sana Dan tolong Beri Ibu Saya ngerjain Ngerjain Ibu Jadi Ibu Langsung buka itu Dan kemudian Ibu masukkan Ke buku nilainya Ya anak-anak ya Jadi minta tolong Agar ini disikapi Dengan sebaik-baiknya Nah Sekali lagi Tadi Ibu udah bilang juga Ibu saking khawatirnya Dengan nilai-nilai Kamu yang kosong Minggu kemarin Itu Ibu Telepon Ya Ada 11 guru Yang ngajar Ya 10 lah ya Dengan Ibu 11 Itu Ibu Telepon Misalnya Buk Bifro Buk Bifro Anak saya Yang nilainya kurang Siapa aja Nah ini Ini Ibu Fitra Di WA Kemudian Ibu Susi Bagaimana Anak saya Ada yang kurang Oh kalau Ibu Susi Bilang Saya tangani sendiri Oke Kemudian Ibu Tanya lagi Dan Kemudian Ibu Berkoordinasi Dengan guru beta Bilang sama Ibu Wati Ini anak saya Bermasalah Yang sudah saya lakukan Saya sudah coba Nelfon anaknya Jafri Nelfon orang tuanya Kemudian Kayaknya Responnya belum Maksimal Ibu Wati Bagaimana kalau Kita Ke sekolah Melakukan ini Nah Pekan kemarin itu Hari Senin Kalau gak salah Ibu Ibu ke sekolah Dengan Bu Warti Untuk melakukan Mengingatkan Teman-teman yang Masih kurang Nah ini disikapi Dengan sebaik-baiknya Ibu Ibu mengharapkan Kamu melakukan Itu pakai hati Kalau kita pakai hati Pasti kita Ingin yang maksimal Ingin tidak ada Murid kita yang Tertinggal Nah sebaliknya Dari kamu Kalau kamu melakukan Dengan hati Kamu melakukan Pada waktunya Kamu tidak akan Stres Kamu tidak akan Stres Akan selesai dia Dan Itu Kamu tidak Bertumpuk Tugasnya Tapi kalau Misalnya Kamu sudah menumpuk Ya itu akan menjadi Stres bagi kamu Dan kamu jadi sakit Ya jadi Ya kita mungkin Anak-anak jadi putus asa Jangan sampai Makanya ibu Setiap hari Setiap pagi Itu ibu ingatkan Supaya kamu tuh Ya Ya Ibu masuk ke kelas kamu Dan ibu Mungkin kamu Enggak baik kan Kamu gak baca Ada anak yang mungkin Ah Kok aneh gitu Lalu di skip aja Padahal Ketika kita Bangun pagi kita ini Yang diingat apa ya Tugas saya Nah ingat kamu dulu Diingatkan ke kamu Diingatkan ke orang tua Supaya apa Supaya gak ada masalah Ya Nah ibu ini Sudah mengingatkan Dari tadi malam Yang hadir Hanya 22 It's okay lah Yang penting ibu Ingin berbuat terbaik Dan ibu berharap Bagi yang berusaha Bagi yang maksimal Maka Hasilnya juga akan maksimal Ya Walaupun dalam Pembelajaran Di rumah ini Ya Sebenarnya kita bisa Belajar banyak Bisa belajar banyak Dari mana saja Medianya Dan ibu melihat Ada kemajuan-kemajuan Misalnya Ya kalau bahasa itu Pelajarannya Bahasa Inggris Sekarang Ya sebenarnya Di semester ini Ibu harus Mengajarkan kalimat Present Continuous Ten Kalimat ini Tapi itu tidak Dikatakan Tidak merupakan Esensial Nah Yang paling penting Itu dalam Belajar bahasa itu adalah Kamu itu Berbicara Ya Berbicara Menggunakan bahasa itu Makanya ibu Sangat meminta Penilaian Keterampilan Ya kamu Berbicara Ngomong Itulah bahasa Jadi makanya ibu Berteriak-teriak Ayo Dari pagi kemarin Ibu sudah Memeriksa itu Penilaian Keterampilan kalian Nah Masih banyak Yang belum Menikapi Nah Yang Sekali lagi Ibu katakan Bahwa ibu adalah Guru bahasa Bahasa itu Diomong Dipakai Ya Ada kemajuan Seperti Florencia Dia kemarin Oh mau dia Ini Lomba storytelling Itu adalah Membangkitkan Percaya diri kita Dan Alhamdulillah Kelas 92 91 Kita Ya Pada juara kita Karena orang Gak nyikapi dengan baik Jadi kadang-kadang Kehidupan seperti itu Nah Ya kamu akhirnya Dapat sertifikat Ya Kita menyikapi sesuatu Misalnya orang tidak tarik Kita ambil disana Misalnya ada lomba apa Pasti orang Ya Pengalaman ibu juga Kemarin itu Di LPMP DKI Itu ada Himbawan Untuk menulis Jurnal Kemudian Ibu ini iseng Ibu kerjain Nah kemudian Dari DKI Jakarta itu Terpilih 30 30 Jurnal Dan ibu Masuk Kenapa Dan ternyata Orang yang mengirim Hanya 40 Padahal Misalnya orang Kalau mengirim Itu Banyak sekali Ibu pernah Mengikutinya Lebih dari 500 orang Yang berminat Kenapa Kalau membuat jurnal Itu bagi guru Itu kalau misalnya Dia ikut Sama Bentuk lain Itu harus berbayar Dan berbayarnya Tidak Murah Ada yang berbayar Sampai 3 juta Nah ibu Dapat dan kemudian Dikasih bimbingan Kenapa? Karena ibu Mengambil kesempatan Yang tidak diambil orang Orang tidak peduli Nah Jadi Terkadang Kita mendapatkan Suatu keberuntungan Ketika kita Mengambil kesempatan Yang orang Tidak Menyikatinya Ya Jadi makanya Kemarin itu Ibu teriak-teriak Ayo anak-anak Ikut lombanya Ikut Nah Alhamdulillah Ya biarin Misalnya pesertanya Hanya 4 Kita jadi juara berapa Juara tinggal Minimal Kita dapat sertifikat Dan itu sebuah kebanggaan Bahwa Kok saya pernah Dan itu akan Membuat percaya diri kita Ini Dan kemudian Kemarin itu ya Keira udah ikut Ada siapa lagi Yang sebelumnya Jadi disikapi dengan Sebaik-baiknya Ya Jadi Ah gue gak mau Ah Itu kita belajar Kita belajar Kamu belajar jadinya Dan kemudian Kayak mengirim video Video pada Bagus-bagus Mulai bagus-bagus Bikinnya Karena Ya ibu sebagai wali kelas Kamu juga berusaha Mempelajari Ini sekarang ibu lagi Belajar 3D Page flip professional Sampai tadi malam Ibu katanya Harus di install Kita cari di Di apa namanya Di youtube tutorial Kita temukan Nah kemudian Ternyata harus install Ibu install ke ini Ibu bayar 30 ribu Dan ibu ingin belajar Bagaimana caranya Nah Jadi Ibu memotivasi kamu Supaya Gunakan waktu ini Supaya kita Ada sesuatu Nah Kalau misalnya ya Kamu sekarang itu Pegang hp terus Kita sudah tidak bisa Ngomong lagi Misalnya ibu nih di rumah Dulu anak ibu SMP baru ibu kasih hp Nah kemudian Karena pembelajaran dari rumah Ya anak ibu yang Baru masuk SMP Terpaksa ibu beliin hp Jadi ibu gak komit Anak ibu tiga Jadi gak komit Ya ibu bilang ke Anak ibu yang dua dulu Kalian boleh kasih beli hp Ketika Udah ini Nah sekarang Kita tidak bisa Memantaunya lagi Tetapi kita harus punya Prioritas dalam hidup kita Ketika kita misalnya Game Ketika kita melihat youtube orang Kita melihat youtube orang Nah Kalau orang itu Misalnya Ini Dia akan dapat duit banyak Kalian ibu gak Gak youtuber Ibu mohon maaf Bagi yang Ini Hasil karyanya Ibu masukin Ibu sudah melakukan itu Dari tahun 2014 Apa tujuan ibu Untuk menyimpan ya Jadi satu waktu Ya misalnya kamu Mau lihat juga bisa Nanti Oh Mau buka youtube Bu Fitra Gue ada disitu Tahun berapa Ini udah keapus Nah kamu bisa lihat Dan kemudian Bisa juga ibu pakai Untuk pembelajaran Jadi mohon izin Bagi yang Karyanya Ibu taruh di youtube Ibu Ibu tidak sedang Menjadi youtuber Ya Ibu tidak sedang Ini ya Tapi kalau Allah memang Mendatangkan dari situ Ya kita gak tau ya Nah Jadi Mari kita Membuat Karya Dan kita melakukan Pembelajaran itu Dengan hati kita Maka kita akan Senang hati Nah kemudian Ibu ini Akan menyelesaikan Nilai ibu Di semua kelas Ibu mengajar 8 kelas nih Dan kemudian Ibu akan Lihat mana Anak-anak yang Ada anak yang itu Dia ikutnya PTS doang Ini bagaimana Udah komunikasi Dengan wali kelasnya Udah ibu coba Menelpon Apa Enggak Enggak bisa Ibu akan Mengunjungi rumahnya Bismillah Karena dia Ya kita tidak tau Mungkin anak itu Punya permasalahan apa Nah kita perlu Nah ibu ingin Melakukan dengan hati ibu Sungguh-sungguh Karena Mata ibu itu Kamu itu Akan menjadi sesuatu Akan menjadi sesuatu Nantinya Jadi kamu sekarang Misalnya Ya ibu Selalu bicara nih Kalau anak-anak yang lalu Nah coba kita lihat Fotonya Pak Jokowi Itu mungkin waktu Dia SMP Angkatan kamu Itu dia Bagaimana Tapi Giliran sekarang Dia menjadi presiden Dan begitu juga Dengan kamu Mana tahu Tadir kamu Karena kamu Anak yang berbatik Pada orang tua Segala urusan kamu mudah Nah Kamu menjadi Apa yang kamu Cita-citakan Atau Allah memberi jalan Yang terbaik Yang kamu Tidak sangka-sangka Ya Jadi Makanya kita Ibu tidak ada Membedakan Oh ini anaknya ini Tidak Tidak Tetapi Ibu akan menghargai Sekali bila kamu itu Bersungguh-sungguh Ya Mau Mau belajar Mau mendapatkan sesuatu Mau merubahnya Ya Tidak ada orang lain Yang akan merubah kita Hanya kita Tidak ada orang Yang akan memotivasi kita Sesungguhnya Sebenarnya kita sendiri Tidak ada orang yang Menasihati kita Yang langsung kita berubah Kalau kita tidak mau Tidak bisa Ya Jadi kita itu Adalah Penasehat Pengingat Dan pemotivasi Untuk Oh saya harus bisa ini Nah Itu pada bagus Ya Misalnya ada kemajuan Awalnya menirim Video Ibu contohkan Misalnya Ya Hanya Raisa kemarin Menjadi Tidak bersuara Di belakangnya Ya Jadi Video itu Perlu dikirim Ke ibu bersuara Jadi Sekali lagi nanti Di classroom Tiap mata pelajaran Tolong dibuka Dan tidak ada yang kosong Kalau misalnya Nanti gurunya Menyampaikan Bu Fitra Ini ibu akan Kunjungan rumah Ke Kamu Ya Dan ibu melihat ini Di Classroom ibu Bahasa inggris Masih ada yang X Nah Kemudian yang perlu Ibu ingatkan lagi Kepada kamu adalah Ibu sudah Rata-rata nih KD 1 2 3 Nah KD 1 Ada 3 nilainya Nah ibu rata-rata Itu masih Nilainya Belum ada yang 90 Nah kemarin ibu Berjanji Nilai Buku catatan Dan kosa kata Itu Akan ibu masukkan Jadi ini Ibu pakai laptop Satu lagi Ini ibu bikin Kolom 1 Nanti Misalnya Hari Kamis Nanti Ibu akan Memeriksa Jadi kita Unik begini Ibu panggil Misalnya Mulai dari Absen 1 Tuh Adinda Mana catatannya Jadi Dilihatin aja Ibu pakai Meet ini Jadi kemudian Ibu masukin nilainya Jadi ada Catatan kita Akan ibu bagi Tidak Supaya nilainya Nambah Karena memasukkan nilai Itu Adi 3 1 Memasukin 1 dulu Nah Ini ibu contohkan ya Adinda rata-ratanya Baru 88 Adit itu rata-ratanya Baru 70 KD Afifa 84 Angelina 83 Aulia 79 Aurel 82 Nah Kalau buku catatan Dengan buku kosa kata kamu Yang 3.1 Itu kan Hope Wish Congratulation Nah Kemudian Ibu Kalau ini lengkap Ada kosa katanya Ibu Tambah menjadi 10 Jadi kan Nilai yang akan Ibu letakkan Di E rapor Itu nanti adalah 9 Ya gak Ya gak Ya gak Nah Misalnya Nih 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 ibu kasih tau yang 3.1 ya Bintang 83 Kalista 85 Sindi 86 Dewa 85 Pandi 75 Pandi 75 Fawziah 84 Yang ada aja Kemudian Floren 85 Nah Hilmi 53 Dimana ini Keira 92 Nah Nah jadi Itu nilai catatan Dengan ini nanti Ibu tambahkan Nah Belum lagi 3.2 Jadi Masukkan nilai itu Perkade Nah Jadinya Makanya guru itu Teriak-teriak Tolong dikumpulkan nilainya Tolong dikumpulkan Gitu Kenapa Karena kalau nilainya kosong Nih Ibu Ini Zaki nih Hari ini juga gak ada Dia KD 3 titik Yang Prosedur teks Dia ngerjain cuman sekali Nah Dibagi 1 2 3 4 5 6 Ini nilainya cuman 1, Gimana Masukkan Ya gak Nah Kemudian Nilai keterampilan juga Kolongnya 1-1 Ada 3 nanti Jadi nilai yang Masukkan ada 6 Ya Ini di rata-rata Ya jadi 3.2 3 3.1 3.2 3.3 Ya Jadi untuk Hari Tamis Ya Jadi kamu Yang 3.1 Materinya apa Bu Yang itu Hope Wish Congratulation Design 1 Kemudian 3.2 Yang mana Bu Yang itu To state Apa itu Purpose Yang In order to So that Itu loh Kemudian Ada di Ada di Youtube Ibu Semuanya Kalau kamu ini Kemudian Kosa katanya Yang itu Kemudian Yang Terakhir Materi Ibu Mencatatnya Mungkin gak banyak Ya Hanya Yang terakhir Di video Ibu Soal-soal Jenis soal-soal Bahasa Inggris Yaitu Yang untuk Menanyakan Topik apa Itu-itu aja Catatannya Tetapi Yang perlu Di KD 3.3 Prosedur Text itu Adalah Kosa katanya Nah Ibu Kalau kamu Diatin besok lengkap Ya Ibu akan ngasihnya 100 Nah Kemudian Ditambahkan Dengan rata-rata Tadi yang Ibu katakan Nah Lalu Itu Baru Ibu Masukkan Ya Ini misalnya Teopilus Teopilus Rata-rata 3.1 Itu kan Nilainya 80 90 90 Berarti 86 86 Kalau dia Menambahkan nanti Catatan dengan Kosa katanya Maka dia Akan menjadi 90 4 93 Ya Kelumayan Ya Jadi Tolong Dilengkapi catatan Nanti pada hari Kamis Akan Ibu Akan Ibu Kita akan Mengadakan Meet Ya Ibu merasa Kalau dikirim Ke Classroom Itu Apa namanya Kamu itu Mengirimnya Bagaimana Gitu loh Karena ada Tiga Ya Jadi Dilihatkan Diginiin Pas kamu dipanggil Kamu giniin Ya Ya Dibuka Bukunya Saya gini Nah Kamu Ibu Bisa melihat Ya Ya gitu Karena Ketika kamu Mencatat Dan Misalnya Kosa katanya Kamu ini Ya Pembelajarannya Terjadi Maka Ibu Hanya Meriksanya Aja Oke Sampai disini Ada yang Ingin ditanyakan Ayo Ada yang Ingin ditanyakan Ada Tidak Kita agak Lama sedikit Kamu udah Mau belajar Gak ada Kalau tidak Ada Ibu akan Berdoa sedikit Untuk kamu Auzubillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Amidin Ya Kanakbudu Ya Kanastain Ihrina Siratul Mustaqim Siratul Lazi'in An'am Ta'al Laihim Gairul Maktubin Laihim Walagal Amin Ya Allah Aku menghadiahkan Al-Fatihahku Untuk anakku Yang ada di kelas 91 Yang saat ini Ada di hadapanku Ya Allah Ya Allah Ampuni segala dosa Anakku Ya Allah Sehatkan mereka Lahir dan bagi Ya Allah Jauhkan mereka Dari penyakit Jauhkan anakku Dari bahaya Jauhkan dari celaka Jauhkan dari orang-orang Jahat Ya Allah Jauhkan mereka Dari zina Ya Allah Jauhkan mereka Dari narkoba Ya Allah Jauhkan mereka Dari pergaulan Yang menyesatkan Ya Allah Beri dohmu Beri berkahmu Beri kemudahanmu Ya Allah Jadikan anak-anakku Ini menjadi anak-anak Yang engkau pilihkan Menjadi pemimpin Di masa datang Ya Allah Beri kemudahanmu Beri makfirahmu Beri rahmatmu Bagi yang muslim Kuatkan iman Dan islam Ya Allah Baiki yang beragama lain Ya Allah Kuat pada iman Dan keyakinannya Ya Allah Tidak ada yang ingin bertanya Amin Amin Ada yang bertanya Tidak ada Kalau tidak Silahkan left Karena sekarang Sudah 7.26 Oke sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bu Terima kasih Bu Ya boleh Terima kasih 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 Terima kasih